Adin, bang Jarwo makin deket. Oke. Wah, Adel, ayah pulang tuh. Ah Adel, ayah bawa Ultra Mimikids kesukaan Adel nih. Nih, ada rasa full cream, coklat, stroberi, vanila. Adel mau yang mana? Mama, 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 Mama. Ayah tahu aja kesukaan Adel. Selain rasanya enak, Ultra Mimikids juga bantu lengkapi nutrisi Adel selama masa pertumbuhan. Hmm, banyak. Hihihi. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kita harus hidup bersih supaya selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Aduh, Kak Delis kok mukul ucup? Sakit tau kak. Maaf, maaf cup, tapi itu tadi ada nyamuk. Nyamuk apa, Den? Nyamuk yang belang-belang, Dit. Yang kata bu guru namanya nyamuk endis, endis, endis. Aydis Aigepti, Den. Nama nyamuknya kok keren banget sih, Kadit. Namanya emang keren, cup. Tapi itu nyamuk bahaya loh. Hah? 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 Bapak? Hah? Hah? Ucup takut, Pak. Hah? Tunggu-ucup. Bapak? Uh? Hehehehe. 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 Hehehe. Heee. Ini apa toh? Main abracya gitu lho? Hmm? Hmm? Ucup? Ucup kok nangis? Hmm? Ucup takut bang sopah. Kau apakan sih Ucuk, buk? Wih, dia kok sahaja, Pak Anas. Ucuk nangis bukan sama Bang Jaro, Pak Anas. Ucuk ketakutan kena demam berdarah. Emang kalau musim hujan udah mulai, bakalan mewabah yang namenya nyamuk Aedes aegypti. Ini nyamuk yang bikin orang kena sakit demam berdarah. Mana nyamuk yang berani gigit anak sayangannya sih? Hah? Biar dia dipiting ntar. Ciat, ciat. Nyamuk kagak bisa dilawan ame silat, Nip. Tapi kita kudung ngelakuin 3M. Menguras bak-bak kamar mandi, mengubur kaleng-kaleng, botol air mineral bekas, dan tempat-tempat yang bisa menjadi sarang nyamuk, seperti ember, dan sebagainya. Dan terakhir, menutup tempat-tempat penampungan air yang bisa menjadi sarang jentik-jentik nyamuk demam berdarah. Oh, ya tapi Bang Haji. Ember-ember sama kaleng-kaleng itu. Kalau dibiarin, bisa jadi tempat bertelurnya nyamuk-nyamuk demam berdarah, jadi kita kudung kasih tahu warga deh. Ah, setuju aku. Hampir aja kubiarkan emberku terbuka. Sama aja kubiarkan nyamuk bertelur di situ. Ingat 3M. Menguras, mengubur, menutup. Cukup ya dan lubangnya? Insya Allah cukup, Dit. Nah, ini nih yang bisa jadi tempat nyamuk. Iya kan, Dit? Iya, Kipli. Bawa ke sini. Nanti kita kubur. Ucuk juga nemu kaleng bekas, Kak. Aku juga nemu ini, nih. Wah, pantas aja di taman suka banyak nyamuk. Ternyata banyak barang bekasnya yang jadi sarang nyamuk, Dit. Iya, Dit. Kita kubur sekarang, ya. Ternyata banyak barang bekasnya. Kalau saya, seminggu sekali nguras kamar mandi. Lah, emang kudu begitu, Musa Lama. Yang lain juga kudu begitu, ya. Siap, Pak Sanip. Siap, Pak. Terima kasih informasinya. Iya, terima kasih, Pak Sanip. Sip, 8-6. Saya jalan dulu, ya. Eh, Pak Sanip. Yang itu jangan ditabrak. Iya, maaf, Musa Lama. Tahu nih, Kak Ki. Mau nyeng langkah ke sana aja. Hehehe. Weh, cepat turunin kecapnya. Weh, ambil laki. Ini kecapnya, Kang Ujang. Eh, Bang Sopo. Makasih, Atu ya. Di saat menunggu tak menentu, Kamu teh datang tepat waktu. Iya, Kang Ujang. Sopo langsung jalan lagi, ya. Makasih, ya, Bang Sopo. Nggak bisa dibiarin ini. Oh, nggak bisa. Memang nggak bisa. Atu Bang Jarwo mangkok dibiari numpuk begitu. Minta dicuci. Jangan pakai nanti. Bukan mangkoknya, Kang Ujang. Tapi ini. Eh, eh. Mau dibawa kemana ember saya? Pak kubur, Kang Ujang. Hah? Kenapa dikubur? Karena ember ini bahaya, Kang. Bahaya gimana, Bang Jarwo? Itu kan cuma ember. Yang nggak tahu apa-apa. Jangan, Kang. Jangan. Sini. Kembaliin, Bang Jarwo. Jangan, Kang. Jangan. Kembaliin. Weh. Baduh. Eleh, Bang Jarwo. Masya Allah. Ini kenapa pada basah-basahan begini? Ini Bang Jarwo, Pak Haji. Bang Ujang iloh, Bang. Eleh, kenapa jadi saya? Ya, saya ini kan cuma ngikutin apa yang Bang Haji pilih yang toh. Nggak boleh ada kaleng-kaleng. Ember-ember yang berisi air. Bisa bikin sarang nyamuk. Emang bener, Entewo. Kaleng-kaleng sama ember-ember berisi air bisa bikin sarang nyamuk. Tapi yang aneh maksud, kaleng-kaleng sama ember-ember... Yang bekas kan, Pak Haji? Yang udah nggak kepake. Weh, masa iya? Saya nggak denger bekasnya kok tadi. Bangkenya, Wak. Kalau ada informasi ape-ape, jangan didengernya setengah-setengah. Nanti jadi salah tanggap. Pokoknya, Mas, saya nggak mau tahu. Weh, waduh. Bang Jarwo mesti ambilin lagi air buat cuci mangkok saya. Nah, tuh, Wak. Aduh. Salah lagi, salah lagi. Bang Jarwo, Bang Jarwo. Yes, yang sobor, Pus. Bang Jarwo, Bang Jarwo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.